Jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2022, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid menyeluruhkan bantuan paket sembako kepada masyarakat dan tenaga kebersihan di wilayah tersebut. Bupati mengatakan bantuan paket yang diseluruhkan ini merupakan corporate social responsibility dari salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Ada pun total paket sembako yang diseluruhkan sebanyak 1.500 paket yang terdiri dari minyak goreng, mie instan, gula pasir, dan kebutuhan pokok lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati sangat mengapresiasi atas kepedulian kepada masyarakat di wilayah operasinya. Oleh karena itu, dirinya berharap hal ini ditiru oleh perusahaan lainnya yang melaksanakan aktivitas kerjanya di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Terima kasih telah menonton! Selain itu, Bupati mengharapkan bantuan yang diberikan ini dapat membantu masyarakat yang mendapatkannya. Dari Toboli Bangka Selatan, Eko Setentor Hashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.